Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Jenis amplifier berdasarkan sinyal Jenis amplifier secara umum Amplifier dapat dibagi menjadi dua jenis yang berbeda Tergantung pada daya atau penguatan tegangannya Yang pertama adalah small signal amplifier Sedangkan yang kedua adalah large signal amplifier Small signal amplifier Small signal amplifier atau penguat sinyal kecil Yang mencakup pra penguat atau preamp Penguat instrumentasi dan lain-lain Small signal amplifier Penguat sinyal kecil dirancang untuk memperkuat Tingkat tegangan sinyal yang sangat kecil Yaitu hanya beberapa mikrovolt Dari sensor atau sinyal audio Small signal amplifier Penguat sinyal kecil umumnya disebut sebagai penguat tegangan Karena mereka biasanya mengubah tegangan input kecil Menjadi tegangan output yang jauh lebih besar Large signal amplifier Large signal amplifier atau penguat sinyal besar Seperti penguat daya audio atau penguat switching daya Large signal amplifier Amplifier sinyal besar dirancang untuk memperkuat sinyal tegangan input besar Atau mengalihkan arus beban berat Seperti yang Anda temukan pada pengeras suara mengemudi Large signal amplifier Kadang penguat sinyal besar disebut juga penguat daya Yang berfungsi mengirimkan daya ke beban Large signal amplifier Seperti yang kita ketahui Produk dari tegangan dan arus yang diterapkan ke beban Dengan daya sinyal keluaran lebih besar Dari daya sinyal masukan Large signal amplifier Dengan kata lain Penguat daya memperkuat daya sinyal input Itulah sebabnya Rangkaian penguat jenis ini Digunakan dalam tahap keluaran penguat audio Untuk menggerakkan pengeras suara Large signal amplifier Penguat daya bekerja berdasarkan prinsip dasar Mengubah daya DC Yang diambil dari catu daya Menjadi sinyal tegangan AC Yang dikirim ke beban Large signal amplifier Meskipun amplifikasinya tinggi Efisiensi konversi dari input catu daya DC Ke output sinyal tegangan AC Biasanya buruk Amplifier ideal Amplifier yang sempurna Atau ideal Akan memberi kita peringkat efisiensi 100% Atau setidaknya daya in Akan sama dengan daya out Namun Pada kenyataannya Hal ini tidak akan pernah terjadi Karena sebagian daya Hilang dalam bentuk panas Dan juga Penguat itu sendiri Mengkonsumsi daya Selama proses amplifikasi Efisiensi penguat Dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut Efisiensi sama dengan Power delivered to the load Dibagi power taken from the supply Atau sama dengan Power out Dibagi power in Karakteristik amplifier yang ideal Satu Penguatan amplifier Harus tetap konstan Untuk berbagai nilai sinyal input Dua Gain tidak dipengaruhi oleh frekuensi Sinyal dari semua frekuensi Harus diperkuat dengan jumlah yang persis sama Tiga Penguatan amplifier Tidak boleh menambahkan noise ke sinyal output Ini harus menghilangkan kebisingan Yang sudah ada di sinyal input Empat Penguatan amplifier Tidak boleh terpengaruh oleh perubahan suhu Yang memberikan stabilitas suhu yang baik Lima Penguatan penguat Harus tetap stabil dalam jangka waktu yang lama Semoga video ini bisa bermanfaat Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Jangan lupa juga untuk klik like Dan share video ini ke teman-teman kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya